Intro Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya, Mega Dan hari ini, sesuai request Saya bikin pizza Tapi pizzanya pakai teflon Nah, saya bukan cuma bikin satu Tapi saya bikin dua Karena saya mau ngebedain Pakai teflon sama pakai oven Itu bedanya di mana Jadi ini saya udah bikin dua Tapi sayangnya Yang oven saya tinggal sebentar Jadi agak lama Oke, ini dia Pasti kamu bisa ngebedain deh Kalau yang kayak gini Mana yang di oven, mana yang Pakai teflon Oke, ini yang pakai teflon Dan ini yang pakai oven agak kelamaan Maaf ya Ini kita balik Biar kamu tahu belahangnya Ini walaupun kelamaan Tetap enggak Apa ya Enggak hitam Kayaknya sebenarnya bukan kelamaan Apa memang kelamaan? Kelamaan sedikit Jadi memang enggak sampai garing banget Dan ini yang teflon Kita coba ya Kita bandingin Saya tunjukin dulu Ini si Teflon Pizza teflon Kalau bisa lihat bedanya Kita coba dulu Abis itu baru kita omongin Oke Saya langsung coba yang oven Karena saya mau ngebedain banget Bedanya di mana sih? Bagitan saya Yang teflon Yang oven Yang teflon jadi agak kopeng itu dalemnya Saya agak bingung bedanya di mana nih Oke Kayaknya saya mulai ngerti Rasanya mirip banget Sama-sama ada garingnya Dua-duanya Sama-sama mupuk Cuman bedanya ya pastinya Malah tekstur dari toppingnya Ini toppingnya kita kasih sama kan Yang ini pastinya lebih kepanggang ya lah ya Namanya juga pakai oven Jadi mungkin Kalau untuk adonan pizza nya Enggak beda jauh Ya Kayaknya enggak beda jauh Jadi kamu bisa banget Kalau misalnya malus pakai oven Kamu bisa banget untuk pakai teflon aja Karena Adonan pizzanya Sama-sama empuk Sama-sama garing Tapi Toppingnya Yang bikin beda Kalau si oven Lebih caramelize Kalau misalnya ini Tadi kan saya Bikin toppingnya itu Saya tumis dulu Tapi tetap Enggak bisa Sekering oven Jadi yang bikin beda Rasanya benar-benar Cuma toppingnya Oke Kesimpulannya Dari percobaan kita hari ini Itu teflon dan oven Itu sama-sama oke Untuk bikin pizza Jadi buat kamu Kalau yang di rumah Lagi gak ada oven Ovennya rusak atau gimana Kamu bisa bikin pizza Pakai resep yang ini Tetap Saya pakai resep yang sama Gampang banget Mulaninya cuma sebentar 7 menit Bisa disimpan di kulkas Sampai besok-besok Terus abis itu Masaknya pakai teflon Cuman ya memang Rasanya agak beda sih Ya udah kalau gitu Pengen tau gimana bikinnya Gimana caranya Masak pakai teflon Langsung aja ya Untuk bikin pizza di teflon Pastinya kita harus Panasin teflon Tanpa minyak Lalu kita masukkan adonannya Apinya kecil aja ya Kecil ke sedang gitu Kita tutup Tunggu 3 menit Jadi 3 menit persisi Ini udah 3 menit Kita balik Tutup lagi Tunggu 3 menit lagi Ini udah 3 menit Kita lihat Jadinya kanan kiri Agak kecoklatan Lalu kita siap Pakain topping Nah ini bedanya Yang sebelah ini Akan saya oven Jadi adonan masih mentah Udah saya kasih topping Kalau yang teflon Kita matengin dulu adonannya Baru kita kasih topping Jadi emang kita harus Matengin juga toppingnya Nah ini saya pakai Bawang bombay Saya tumis bawang bombay Dan Daging kalkun Jadi bener-bener Rasa toppingnya itu Bergantung dari tumisan ini Karena nanti Cuma kita taruh Di atas adonan yang udah mateng Angetin sedikit Sampai kejunya meleleh Udah selesai Nah ini Kita kasih toppingnya Yang udah mateng tadi Pertama Saos tomat Kamu bisa pakai White sauce Kamu bisa pakai Garlic butter Kamu bisa pakai Mayonnaise Pokoknya pilihan kamu Ini saya pakai Saos tomat dulu Tomato paste-nya udah Saya masukin Keju Karena biar Semuanya nempel Saos tomat Dan toppingnya nempel Jadi keju Setelah sos tomat Kejunya Saya pakai Campuran mozzarella Dan parmesan Tapi bener-bener Seadanya Di rumah kamu aja Setelah keju Baru saya Taruh Topping yang tadi Udah kita Tumis Topping udah selesai Yang oven Harus kita panggang sekarang Untuk 15 menit Dan yang teflon Kita balikin lagi Ke teflon 2 menit aja Kamu panasin Pake api Terus kita matiin Apinya Dan tutup Terus Sampai Semua Toppingnya Menyatu Kalau kamu pakai Keju meleleh Sampai kejunya Bener-bener meleleh Lengket Semuanya jadi Jadi deh Pizza kita Yang satu teflon Yang satu oven Gimana? Bikinnya gampang banget kan? Dan kalau misalnya dipikir-pikir Caranya bahkan Lebih cepat Daripada si oven Oven kadang butuh 15 menit Sampai 20 menit Untuk manggang Tapi kalau si teflon Si oven Dan si teflon Si teflon ini Cuma butuh 3 menit 3 menit Tambah 2-3 menit Ditunggu ya sekitar Berarti Nggak sampai 10 menit Udah jadi Gitu loh Jadi Ya pilihan kamu Kamu mau korbanin Rasa toppingnya Atau mau praktis Gitu Oke Kalau gitu dicoba di rumah Kasih di komen Kamu sukaan Pakai teflon Atau pakai oven Sampai ketemu lagi Bine Sampai humans dis Kain